hai 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 tapi kok bisa kamu sampai tulang sum-sum Oh iya bayangin aja foto ronsen gimana dia pakai ronsen nggak ronsen pak dan mirip kayak foto ronsen kalau kita lihat foto ronsen kayak gitu Pak kamera negatif ada ada bahasa apa ini selamat malam nih semuanya ada bahasa penyesang pengguna gincang nafik itu terlalu banyak bulu besar saya jujur saja saya saya sebenarnya jujur ini saya salah satu orang yang sebenarnya sangat fans dengan gincang ini tuh sampai saya sendiri yang rekomendasi dia sama bangun-bangun ini bagi gincang bagus jadi timnya pombom ini saya yang rekomendasi begitu sama pombom tapi begitu lama-kelamaan begitu saya lihat ah ini orang muna fiturnya tidak bagus saya yang salah merekomendasi kenapa begitu contoh tidak bagusnya saya minta maaf sama dia kan dulu saya ini dendam sama dia padahal saya tidak dendam sama dia saya minta maaf sama dia saya tanya dia benar tidak saya minta maaf tapi dia tidak mau mengaku bahwa memang benar saya minta maaf dia tidak jujur nah itu yang pertama yang kedua kalau ada kedua belah pihak lagi berseteru dia cuma berani tegur yang satu karena yang satu suku dia makanya dia tidak berani tegur bukan dia berani itu namanya dia pilih kasih yang satu dia kasih yang satu tidak itu namanya kenafik nah begitu ini fakta bukan saya framing fakta ini dan saya pernah minta maaf sama dia dan juga dia tidak mau juga terus terang bilang iya benar memang dia pernah minta maaf dan dia tidak juga mengakui saya minta maaf saya salah dia tidak ada sedikitpun perminta maaf dia itu kayak Ustadz Abdul Somad saja itu ya lanjut-lanjut usah aku bukan usah kayak ramus kaya ramus udah jadi impor cicak wah gak ada aduh aduh Indonesia ada gene itu kan dari diciptakan dari api neraka kan juga api iya iya kalau gini masuk ke api api sama api jadi apa adem adem gak ada yang kepanasan lama apinya makin besar hahaha tapi dulu pernah tuh gua begitu debat tuh tau gak lu jawab dulu apa dia coba aja tuh batu batar ditambung ke batu batak pasti ada yang pecah kata dia ya gua jawab aja begol itu kan api bukan batu batar bukan benda padat gimana cintai lu bisa aduin hahaha 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 memang memang orang bego itu sama banggulan masa dia sama kan api dan batu batak nah iya kan batu batak benda padat kita adu bertak pasti pecah nah ini kan api bukan benda padat gak kerasi itu mah kalo benda benda yang bisa keliatan dan jerabak itu namanya apa pak nama umum Indonesia jadi kawan-kawan kawan-kawan jadi begini kawan-kawan saya ini jujur saja tau saya ini sebenarnya sangat menghormati orang dan menganggap orang tapi mana kala orang itu saya perhatikan dia sudah tabiannya kurang bagus itu sedikitpun tidak berharga di mataku dan saya sudah tidak anggap contohnya seperti ginting ini ginca ini ini orang ini paling saya anggap dulu ini dan paling saya hormati nah setelah kejadian ini saya langsung tidak ada menghargai dia sama sekali tidak menghormati dia dan saya tidak anggap dia tapi Tuhan ini tidak apa tapi Tuhan ini tidak apa iya berarti bukan anak Tuhan itu nah begini sekarang begini kan ada juga anak Tuhan dia kalau dia sadar dia langsung minta maaf ya sudah lah tau tapi ada orang tau dia tidak merasa bersalah seakan-akan sudah dia yang paling benar tau nah orang-orang seperti begini tau ngapain juga saya mau silah mati gak selalu begitu bisa saja orang itu dia tahu kalau dia salah ah siapa bilang bisa saja semua orang bukan cuma begini ceritanya begini dia sudah dikasih tau jadi kan lagi bersiteru ini bombom dengan Nur Yohanes bombom kan sudah kasih tau eh saya tidak masalah saya bersyukur di tegur ah cuman kenapa cuman saya yang kalian tegur tegurlah kedua-duanya itu kan sudah saya bilang juga ginding benar yang bilang bombom itu tidak salah itu masa kau tidak mengerti-mengerti dia malah lain lagi dia punya jawaban nah bukan dia dia sudah dikasih tau dia punya kesalahan bahwa kalau mau tegur itu tegur kedua-duanya jadi dinasehati dua-dua diingatkan dua-dua jangan cuman satu yang diingatkan jadi saya melihat disitu karena Rubi Yohanes ini adalah orang Batak sama-sama orang Sumatera dia orang Batak orang Sumatera juga dia tidak mau tegur nah disini yang saya bilang tadi kesukuan nah tidak boleh yang begini ini begitu maksudnya saya nah dia malah marah ke saya waktu itu nah saya sampaikan minta maaf ginting saya minta maaf saya minta maaf sama ginting nah dia cuma jawab oke sip 86 sudah cuma begitu saja nah saya juga sudah saya pikir sudah berlalu sudah selesai sudah selesai tidak ada masalah sorry saya potong bentar ya oke selesai kamu sudah ngampungin 70 x 7 belum gak? sudah sudah panggir benar iya itu ada ayatnya di Matius 19 16 saya sudah berbicara kalau Rene saya gak setau kamu Rene saya kan sudah bilang iya iya kau kenapa kau kalian masuk ke tidak percaya bang Rene kenapa sampai saya malu sama ginting ini dengar kalian dengar semuanya tidak ada angin tidak ada sebab tiba-tiba dia katai saya dia bilang ah gak usah didengar itu Andres itu banci coba kau pikir itu bang Rene kau ini orang tua bang Rene kau bisa berpikir tidak saya sangat hormati kau bang Rene tapi kalau kau tidak menghormati saya juga bang Rene saya pun akan tidak menghormati kau juga bang Rene 16 cukup cukup itu namanya orang dendam gue udah dengar orang dendam itu jadi benci Tuhan itu dengar dengar pak Rene dengar 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 sudah sudah supaya silahkan itu rasa dendam tidak akan rasa dendam tadi itu sudah iya sudah lah sudah sudah jangan menunggu bro bagus sudah selesai sampai di sini cutik ya selamat malam Tuhan kok begitu mau kemana pak Rene mari kita mau kemana pak Rene mau tanggapi tadi tidur mau tidur dia waduh tadi tadi permisi tadi yang bilang permisi enggak bukan saya ada yang disana siapa ya Yudas ya Yudas Pak Bumbom oh Yudas silahkan ya gini Pak Bumbom saya itu sangat fan sama Pak Gincah di diskusi-diskusi dengan teman-teman dari muslim itu semua di dibikin KO ya nah saya agak kesal dengan Pak Andreas ini kenapa mesti bawa dendam-dendam di sini kita pengen mau dicerahin dengan pemaat Tuhan kok kalau ada dendam itu ya sudah lah selesaikan di luar sana ini sudah bergeser di diskusi tadi itu bicara 72 video dari kok larinya ke masalah pribadi gitu loh siapa tadi yang bicara itu ya maksud saya begitu udah lah kalian masalah pribadi kalian selesaikan pribadi ya ini rumah dong umum begini sang pengugat begini sang pengugat dengar dulu saya dengar dulu saya kan sudah bilang saya kan minta maaf sama ginting tidak ada dendam saya tidak ada sebab tiba-tiba ginting ini katai saya gak usah didengar itu Andreas itu banci cuma kau bayangkan itu sang pengugat tidak ada sebab tiba-tiba si ginting bilang katai saya begitu kira-kira kalau kalau saya bilang kalau gitu gini kalian berdua aja urus berdua selesai kalian berdua ya di luar dan dulu mini udah gitu iya lu bilang apa lu dengan gua banci kemarin kok banci kemarin kok banci mulai deh kemarin kok banci iya hehehe cantiknya hmm rambutnya deh iya Mas Ustadz kain amus dong gantung eke dong hehehe sisir dulu ah sisir dulu ah di blog dong mbak di blog dibawa ke salon aduh tante 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 kain amus gimana sih ini eke lagi tumbuh kemana ayo dong kita ke taman lawang yuk ya itu iya ya sama-sama saling mau maafkan ayo mari kita ke taman lawang yuk sama eke jadi begini jadi begini 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 pak bom sedikit ini pak bom bom minta maaf saya ini sebelumnya baca firman Tuhan baik-baik matahari ternyala baca joh efesus 4 ayat 26 boleh marah masmur 4 ayat 5 boleh joh siap siap begini pak bom kamu dengar siap lah kalau bukan hamba Tuhan yang kau dengar saya dengar pak bom saya sudah saya berterima kasih pak bom sudah sedikit sedikit udah jangan dendam lagi sampe matanya terbelam udah selesai marah ternyala berat 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 kau kapan ke belakang kapan ke belakang udah bro begini begini stop sang pengurat begini sedikit saja ya sedikit ini sekedar sekedar saran dan masukan saja ini begini saran dan masukan saya itu begini ginting kau kau jangan terlalu sombong kenapa karena saya perhatikan kau di room kau terlalu sombong contoh waktu paceke atau palidara bilang waktu kau diskusi dengan dani itu dia bilang ginting nanti saya ajarkan kau eh sudah 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 saya ajarkan saya tanggung sendiri itu saya lihat gayamu terlalu sombong palidara itu itu orang yang lebih tahu daripada kita kalau dia ajarkan kita ya kita terima jangan kita merasa sudah kita yang paling hebat paling pintar iya tapi penyampaiannya juga tidak baik pak dia bilang ginting tidak tahu itu itu kan itu kurang etis banyak orang dengar ini dia bilang ginting tidak tahu itu berarti dia lebih tahu begitu kalau begitu daripada ginting apa salahnya kalau kita rendah hati tidak masalah seperti saya dia bilangin orang itu tidak tahu yang tidak ada rendah hati itu yang selalu tahu stop 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 sudah ya sudah ya sudah sudah disini siapanya marah-marah nanti nanti ee ee kasih tutupan ya kalau kalian marah-marah ya ingat ya Pak Amtri ya suatu saat saya akan blog anda tunggu ya Pak Amtri ya anda ambil saya punya video terlalu banyak nah channel-channel yang ambil channel-channel yang ambil saya punya video tidak apa-apa kalian yang fokusnya kalau main cek down aja pak jadi cek down laporan lagi pak laporan lagi hmm cek down aja copy like personal information tuh tandanya laporan pak bombom saya mau tanya sedikit tentang Alkitab tidak mengapa Yesus mengatakan bila pipi kilimu ditampar belilah pipi kanan hmm apa tujuannya pak bombom makna dari dibalik itu secara firman tidak ada pas betul hehehehe jadi gini itu adat istiadat orang Yahudi dibilang tampar kaki-kaki kan dipikirnya kan nah ya berilah pipi kanan kalau begini itu namanya penghina orang Yahudi kalau tampilnya begini begini itu penghina jadi maksudnya Tuhan itu beri pipi-pikiri ditampar berikan pipi-pikiran itu suatu penghinaan berikanlah berarti dia menghina kita berdoa buat dia karena itu orang yang melakukan kejahatan itu hinaan itu itu ya boleh gak kalau saya mengartikan bahwa itu adalah suatu pertanda agar jangan dendam ya itu sudah penghina jangan 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 dendam dengan Tuhan Saling mengingatkan bukan dendam jadi kalian yang salah paham saling mengingatkan kalau dendam itu lain ceritanya Pak Bambam boleh saya bicara sedikit saja ya buat Pak Andreas kalau Anda katakan mengingatkan dengan suatu kejadian yang sudah cukup panjang berlalu dan bolak-balik diulang-ulang itu namanya dendam dan mengingatkan itu adalah dendam karena Anda biasanya orang lupa jadi ingatkan boleh manusia lemah ya daging itu lemah orang lupa tetapi kita jangan memperlemah dia jangan bukan hak kita memperlemah dia bukan memperlemah supaya kita sadar buanglah semua kepahitan supaya kita sadar ya buanglah semua kepahitan dan janganlah kita seakan-akan lebih tahu sehingga menasihati orang banyak bukan lebih tahu saya juga silakan ditegur saya siap kita ini manusia tiada yang sempurna nah ini sedang ditegur Pak Andreas Pak Andreas sedang ditegur ini Pak Andreas saya cukup Pak Andreas selesai namanya klinik gini kalau Andrea eh dengar ya kalau orang yang menelawan itu pasti dia bukan laki-laki bukan perempuan dia pasti begini anak jalan wah berarti laki-laki kayak weh berarti para puang kalau dia menangis berapa bunung 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 itu nabi malam nabi pak luka apa yang mau disampaikan pak luka pak luka ini tidak tidur tidak tapi kurang sinyal iya ya yaudah pak Iron Man kembali Pak Iron Man Pak Om begini pak mau ngomong sedikit saya dengan pak luka ini tadi saya saya sangat simpati tadi pak luka ini dengan Aristo ini konek dia punya bahasa dengan Aristo ini entah apa yang dia bicarakan tadi konek sekali dia ada deal-deal yang saya lihat itu entah siapa yang salah maka saya masuk di Aristo saya bilang itu junjungan saya kasih tau ditunggu pak liga dan anak batak kenapa takut jangan jadi bangkil jangan jadi menafik masuk sana tapi rupanya Aristo tidak mau masuk ke pak liga dan anak batak yang menggunakan kalian semua ini sudah tinggalkan saja ya ada pak nabi tadi saya kita pergi mana nanti saya tidak tahu itu nabi ya oke silahkan nabi nabi ini mau bicarakan kita tidak dengar suaranya nabi pak luka pak luka luka leopin kami aja pak luka biar suara-suara pak luka 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 musim hujan musim hujan bagaimana diulang lagi diulang lagi bagaimana aduh signalnya robot iya terasa bukan kamera dengar saja pak luka kamera ini buka saja pak luka buka kamera saja memang airman ini bukannya saya teman-teman Kristen tapi memang itu memang sedang dimulikan akhir-akhir ini suara suara saya jelas sudah mulai kenapa putus-putus ya pak luka ya nah signalnya disana berapa pakai wifi karena ini angin juga luka luka bukan dari handset dia itu pak bong tas rom dari rep makanya begitu bukan tak habis disana ya gak ada suara luka yaudah lain-lain saya bayarannya saya bayarannya nanti pak 10 menit lagi saya 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 pembom boleh bertanya saya mau turun besok saya mau kerja oke terima kasih teman-teman yang bapak-bapak yang ada disini semua yang kita sampaikan ini kita abaikan dalam hati kita yang tentang ajaran-ajaran yang pembom angkat pada malam hari ini sangat-sang luar biasa bagi kita semua dan juga di lecet ini kita berikanlah pedoman bagi kita ya pembom boleh saya bertanya satu perkataan saja dari kejadian kenapa Adam ah kenapa Tuhan bertanya kepada Adam waktu dia makan buah ya kenapa Adam mengatakan kenapa Adam menjawab kepada Tuhan bukan bukan aku apa artinya ini teman-teman kalau bagi kita ada yang tahu artinya itu kalau menurut saya pembom Adam sudah jatuh dalam dosa pertama kali Allah bertanya kepada dia Adam Adam kenapa engkau makan buah itu tapi apa namanya Adam melawan kepada Tuhan sudah tahu Allah melihat dia makan buah itu melawan lagi dia katakan bukan aku apa salahnya apa salahnya mengaku Tuhan maaf jangan salahkan orang lain begitu teman-teman itu artinya bagi saya jadi pedoman bagi kita itu dari kejadian dari awalnya sampai wahyu itu pedoman hidup kita semua kalau Adam mengakui kesalahannya pertama waktu Allah memanggil dia pasti Tuhan mengasihi dia tidak dicatuhkan ke dunia ini karena dia melawan menjawab lagi Tuhan dia sudah lihat kamu apakah mengelak lagi itu artinya terima kasih Pak Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada di ini selamat malam 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 ini apa yang dibahas ini yang saya bahas itu tadi dari awal teman-teman mereka menganggap bahwa saya orangnya penyecut saya baik-baikin kalau orang muslim saya baik-baikin saya penyecut kenapa Pak penyecut berani berani-beranian ayo ayo telepon saya sekarang tanggung istri saya anak saya nanti saya jadi karang benar kan benar enggak iyalah ayo ya sebenarnya begini emang emang salah dibaikin kan biarkan biarkan sajalah itu ada nabi 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 luka atau suara saya mau tanya mengenai selama dia berdiskusi sama teman-teman bagaimana pendapatnya kita menentu karena kita salah satu berdebat yang lama kira-kira bagaimana luka 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 paling nanti emangnya dia mbak jangan bawa pun kau luka 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 kalau waktu dulu dia berdebat itu dia masih masih ada yang kontrol belum belum kayak begini kalau kayak begini kan dia main sendiri itu masalahnya jadi kalau dulu kan masih ada naungannya lembaga masih bisa dikontrol kalau sekarang ya itu juga terima kasih Terima kasih.